Yesus mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan Dalam kitab suci kita membaca banyak pengajaran Yesus yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Kenapa Yesus memakai perumpamaan? Apa itu perumpamaan? Apa sarana yang dipakai? Dan tentang apa Yesus menyampaikan pesan dengan perumpamaan? Yuk kita lihat penjelasannya. Pertama, pendasaran mengapa Yesus memakai perumpamaan. Ini alasannya sederhana karena Yesus berkomunikasi atau menyampaikan pesan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar. Dan bahasa itu atau gaya komunikasi itu adalah komunikasi dengan perumpamaan. Perumpamaan itu apa? Perumpamaan itu adalah gaya bertutur yang menggunakan teri bahasa. Biasanya didahului dengan kata seperti, bagaikan, laksana, ibarat, umpama, atau seumpama. Tujuannya adalah untuk memudahkan penyampaian pesan dan pemahaman pendengar. Apa saja yang diumpamakan di dalam perumpamaan-perumpamaan Yesus? Topik-topik pengajaran yang menggunakan perumpamaan adalah Kerajaan Allah Pengampunan Relasi atau hubungan dengan Allah Relasi atau hubungan antara sesama manusia Dan keseluruhan hidup beriman Untuk menyampaikan pesan mengenai tema-tema atau topik-topik tersebut Yesus menggunakan sarana Yang bersifat duniawi atau realitas Duniawi untuk menghantar orang kepada hal-hal sergawi Di antaranya adalah Keluarga Di dalam perumpamaan tentang pengampunan Penggarap kebun anggur Di dalam perumpamaan tentang kedatangan kerajaan Allah Dirham atau talenta Dalam perumpamaan tentang iman Perjamuan kawin Dalam perumpamaan tentang pesta surgawi Domba dan kambing Dalam perumpamaan tentang akhir jaman Dan pencuri Dalam perumpamaan tentang kedatangan kerajaan Allah Demikian informasi singkat tentang perumpamaan Semoga bermanfaat Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!